Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Halo net, thanks udah balik lagi ke channel Aesodik ini Dan di video Om Gadget kali ini Gue mau bahas tentang headset bluetooth lagi nih Dan thanks buat kalian yang kemarin Udah nonton video gue tentang headset bluetooth Kayak misalnya JT06 Extreme Kemudian ada Plexstone G2 Headset gaming murah itu Dan sekarang karena kalian responnya di Plexstone G2 itu cukup bagus Jadi gue beli Plexstone lagi nih Nah di tangan gue sekarang udah ada Plexstone 4Live True Wireless Jadi kalau sekarang ini headset bluetoothnya jenisnya TWS Atau True Wireless System Kalau misalnya kemarin kan yang si Plexstone G2 itu masih sportless ya Pasti pake tali gitu ada talinya Kalau ini bener-bener True Wireless Dan harga si Plexstone 4Live ini sama kayak Plexstone G2 Rp270.000an kalian bisa beli di Shopee Segini harganya dan kalian juga bisa dapetin diskon Kalau misalnya kalian pake kode gue nih Masukin aja kodenya pas kalian check out di Shopee Dan kalian akan dapet diskon lumayan Jadi lebih murah dibanding harga aslinya Nah bedanya apa sih si Plexstone G2 sama TWS ini Ya pertama tentu sistemnya Kalau ini masih pake tali terhubung Kalau misalnya ini bener-bener True Wireless Dan desain beda segala macem juga beda Dan ternyata peruntukannya juga beda Kalau misalnya yang tadi itu yang G2 itu buat gaming Kalau misalnya si 4Live TWS ini buat musik Karena di kemasannya aja udah ada tulisannya Music Headset Nah langsung aja gue unboxing nih ya Penasaran pengen tau gitu apas Kayak apa sih gue udah cobain Gue udah review Nanti sekalian gue review Dan gue kasih pengalaman pake gue ke kalian Sekarang kita unboxing aja Kemasannya kayak gini kotak Terus kayak ada 2 kemasan gitu di slide Nah ini kemasan luar Biasa aja sih Dari kemarin yang Plexstone G2 juga Kemasannya kayak murah banget sih Biasa aja Dan ini juga biasa Dalamnya ada kotak hitam polos Yang gak ada brandnya Dan bahannya cukup tipis Cukup murah Setelah kita buka Kayak ada plastik Pack gitu Kayak si G2 juga sama Buat nempatin headsetnya Kita singkirin dulu Ini isi headsetnya disini Terus sisanya di dalam Lu bisa temuin buku petunjuk Ini wajib banget lu baca Karena pasti lu gak tau Cara-cara mencetnya nanti Nanti gue jelasin sih Ada juga kabel data Untuk ngecas Itu jenisnya masih micro USB Dan juga lu dapet 2 Eartips Jadi kayak gini Eartipsnya fungsinya nanti Buat supaya lebih nyangkol lagi di kuping Soalnya Lu ngedapetin kartu garansi Plexstone ini buatan Tiongkok Brand dari Tiongkok Dan gue gak tau Garansinya berlaku di Indonesia atau enggak Karena service centernya pun Ini semuanya bahasanya Cina Gitu Kartu garansinya Ya anggap aja gak ada lah ya Dan sekarang coba kita lihat Si headsetnya ya Nah ini kita buka Terus di dalamnya Ini ada charging case nya Ada tulisan for life nya Terus Ini ada 2 TWS nya Tentu aja ada 2 ya Kuping kanan kiri kan Dan jenis TWS nya tuh kayak gini Nets Ini gue deskripsiin dulu ya Dia bahannya full plastic Bener-bener plastik Dan jenis tolokan ke kuping nya Apa sih namanya kayak gini tuh Gue gak tau Earbuds nya menurut gue Ini gak jenis yang in ear Atau yang nusuk ke dalam Tapi jenis yang mirip-mirip Airpods Atlias on ear Dia yang nempel di telinga gitu doang Jadi gak yang sampai masuk banget Ke dalam telinga Ya dan ini berbeda ternyata Sama si Plexstone G2 Yang tipenya in ear Yang pake buds Yang nusuk ke telinga Kalau ini enggak Ini cocok buat lu Yang kemarin Pernah gue bahas juga Pas gue bahas TWS Razer Headsetnya Razer Itu tipenya emang kayak gini Dan cocok buat lu Yang gak bisa pake Jenis tipe earbuds Yang nusuk ke telinga Atau yang in ear Nah ini cocok banget Karena banyak loh Ternyata temen-temen gue Yang kayak gitu Yang cuma bisa pake kayak gini Ini bagus Dan cara pakenya tinggal gini aja Tempelin Kemudian Kanannya juga tempelin Nah ini kalau misalnya Kalian ngerasanya kurang fit Atau kurang misalnya Nempel ke telinga kalian Kalian bisa cobain Buat pasang Karet atau earbuds Yang tadi ada di kotak Kemasannya yang putih itu Itu akan lebih Kayak ada gripnya lagi Ke telinga kalian Nah kalau misalnya Menurut kalian kayak gini Fine-fine aja Ya gak usah dipasangin Si grip karetnya itu Terus caranya lainnya Ini dua-duanya Masing-masing ada tombol Satu buah tombol Yang multifungsi Buat semua-muanya Dan tinggal lu tekan aja Bagian kirinya dulu Ya kemudian lu tekan Sampai bunyi lagi Bagian kanannya Nanti setelah sekian detik Yang kanan sama yang kirinya itu Dia bisa nyambung Sinkron sendiri Nah sekarang tinggal Kalian konekin ke handphone kalian Nah nantinya di handphone kalian Kalian tinggal Lihat aja Namanya Kalau di handphone gue ya Itu bete doang Tinggal klik Sinkron Kalau udah connect Di headsetnya bunyi Di handphonenya juga Ada notifikasi Kalau udah terkoneksi Sama notifikasi Baterainya udah berapa persen Jadi bisa ketahuan Kalau misalnya ini Mati atau enggak Terus Fungsi dari Si tombol yang satu ini Yang multifungsi juga Bisa buat banyak hal Yang pertama Ketika misalnya pencet Ini kan ada kanan kiri Ada dua tombol Kalau misalnya tekan sekali Baik yang kanan Maupun yang kiri Itu buat play atau pause Jadi Klik Play Atau pause Atau misalnya kalian lagi Nelfon Karena ini ada micnya Masing-masing di kanan kiri Ini bisa buat nelfon juga Tekan sekali Buat jawab panggilan Dan tekan sekali lagi Buat nutup panggilan Jadi end Dan answer call Terus Tadi play Next ya Kalau di Sedang nonton Sedang dengerin musik Di spotify Atau misalnya bawaan Di spotify bisa Jokes bisa Youtube music bisa Atau player bawaan Dari handphone juga bisa Tekan dua kali Yang sebelah kiri Itu untuk Previous Previous ke lagu sebelumnya Tekan dua kali Yang sebelah kanan Itu untuk next Ke music selanjutnya Kalau misalnya Ditekan tiga kali Fungsinya berbeda Itu kalau yang sebelah kanan Ditekan tiga kali Buat naikin satu tingkat volume Kalau misalnya yang sebelah kiri Tekan tiga kali Untuk nurunin Satu tingkat volume Jadi kalau misalnya Buat nurunin lebih banyak lagi Ya tekan tiga kali Yang banyak Satu dua tiga Satu dua tiga Satu dua tiga gitu Agak ribet sih Tapi menurut gue Tombol fisik kayak gini Ini selera ya Kalau menurut gue Gue lebih suka yang Tombol fisik kayak gini Kenapa? Karena Lebih memudahkan lu gitu Misalnya yang Udah-udah Kayak di Airpods Atau misalnya Di Realme Buds Air Itu Kan pake Tombol fisik ya Kadang-kadang suka Nggak sengaja Kesentuh aja udah Nge-neck sendiri Atau play Atau pause sendiri Kalau misalnya ini Karena fisik Mesti bener-bener ditekan Baru dia fungsinya keluar Jadi ini Cocok buat lu yang Nggak mau Accidential touch Terjadi Atau Nggak sengaja Kepencet Ini bener-bener harus Dipencet Itu sih Menurut gue Untuk unggulannya Kalau pake Tombol fisik Nah itu Terus sekarang kita bahas Charging case-nya Ini bentuknya Cukup bagus Ini kayak Oval gini doang Dan mirip-mirip Airpods lah Tapi warnanya hitam Gue suka Dan Ada tulisan 4LF di atas Terus dia finishingnya berbeda Kalau misalnya Bagian penutupnya Ini Finishingnya kayak Dove Tapi kasar Kemudian Kalau misalnya Yang bagian bawahnya Ini Gue suka banget Halus banget gitu Finishingnya kayak Pake karet Tapi bukan karet Karet sih dia dove-dove halus gitu Kayak ada pelapis Enak lah pokoknya karet Terus di bagian belakangnya Lo bisa temuin Ini ada Port micro USB Buat ngecas Sama ada 3 titik LED Buat nunjukin Indikator dari baterainya Jadi apakah dia udah Penuh atau abis baterainya Terus buat ngecas Tinggal masukin si Headsetnya ini Kedalam charger-nya Jangan ketuker kanan-kiri ya Nah ini karena magnetik Langsung nempel kayak gini aja Dan dia akan otomatis Ngecas Gitu Terus Baterainya seberapa awet sih Gue gak nemuin Di Gak tau Di Kartusnya Tentang seberapa besar baterainya Tapi Yang jelas Untuk nyetel musik Si headset ini bisa nyetel Sampai 3-4 jam Dengan volume 50% Kalau volumenya sampai 100% Ya bisa berkurang gitu Kekuatan baterainya Sedangkan Untuk ngecasnya Pake charging case ini Itu butuh waktu 1 jam lebih nih Nets Bisa sampai 1,5 jam lah Jadi cukup lama Dari 0 ke 100% Karena mungkin memang Teknologi chargingnya Masih rendah ya Namanya juga headset murah Jadi kalian harus bersabar Terus Besaran si charging case-nya ini Juga cukup Untuk ngecas Si headset-nya Sampai 4 kali Jadi 4 kali Pakai Baru Charging case-nya habis Baru dia di-charge lagi Jadi cukup sih Buat nemenin lu seharian Misalnya Lu lagi ada perjalanan jauh Kemudian di jalan BT Atau misalnya Lu lagi kerja di kantor Nah Sayangnya ini nets Karena ini headset murah Gak kayak Airpods Atau misalnya Realme Buds Air Ketika dia dibuka begini Harusnya kalau Di headset-headset yang mahal TWS-TWS yang mahal Itu langsung connect ke smartphone lu Dengan hanya ngebuka case-nya Nutup Dia akan otomatis Unsinkron Tapi kalau misalnya ini Enggak Ini mesti bener-bener Dipencet di menu Bluetooth di handphone-nya Baru Lu bisa sinkron Sekarang kita bahas tentang Kualitas suaranya Itu kayak gimana sih Jadi untuk kualitas suaranya Nets Menurut gue Ini memang sesuai Sama yang ada di kartusnya Yaitu Music headset Suaranya jauh lebih bagus Jauh lebih jelas Bass-nya juga gak nyakitin telinga Enak banget Treble-nya juga Ya gak cempreng Bener-bener Bener-bener rata lah semuanya Dan itu Bisa konek ke Sinkronisasi dengan Misalnya handphone lu Udah support Kayak DTS Sound Atau misalnya Dolby Atmos Jadi pas dengerin musik itu Suaranya lebih bagus Dibanding si G2 ini Yang kemarin gue bilang Bass-nya terlalu mendem Dan suaranya aneh Gitu Jadi kedengeran Lalu ini bener-bener jernih Dan cocok banget buat main hand Dengerin musik Gue suka Terus Ya bisa Pake equalizer rock Pop Segala macem Kalau misalnya handphone lu support Jadi handphone ini support Kayak misalnya gue pake di Asus Zenfone 5 Atau Zenfone 6 Itu kan ada DTS sound Digital soundnya Gitu Jadi Bisa Bisa pake Equalizer Pop Rock Dan segala macem Terus Kalau misalnya Buat nonton video Flexstone 4 Live Ini punya Latensi 120ms Itu tergolong cepat Sebenernya Tapi tidak terlalu cepat Berbeda dengan Flexstone G2 Yang emang Dia gaming headset Dia latensinya Hanya 65 atau 60ms Kalau gak salah Lu bisa tonton video yang G2 lah Itu emang gak ada jeda kan Udah gue buktiin Pas gue main PUBG Mobile Di Flexstone G2 itu Bener-bener Tak 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 Langsung suaranya ada gitu Tapi kalau misalnya di 4 Live ini Itu Buat game Berasa jeda Nah ini karena dia Latensinya 2 kali lipat Dari si Flexstone G2 Jadi Ada berasa Begitu Tak dar Ada sedikit banget Tapi sedikit banget Buat yang game-game kasual Itu gak terlalu ngaruh Tapi kalau misalnya buat esports Kayak misalnya PUBG Mobile Itu jelas ngaruh Dan lu mesti mikir ulang Mungkin lu lebih cocok Pake Flexstone G2 Nah untuk nonton video gimana Nonton video masih belum berasa Nonton YouTube juga masih belum berasa Jedanya Playable lah Masih enak buat nonton Streaming di Netflix Atau misalnya di YouTube Masih oke Terus ya itu Kualitas suaranya ini oke banget Jadi cocok banget Buat kalian yang mau dengerin musik Pake TWS gitu Ya Harganya cuma 200 ribuan 270 ribu Gak sampai 300 ribu Bisa dapet diskon pula Dan Asik banget sih suaranya Ya Lu harus cobain Pokoknya Kalau yang udah nyobain Flexstone G2 Pas nyobain Flexstone 4Live ini Akan kerasa banget bedanya Ini jauh lebih enak Suaranya buat musik Udah gue review Sekarang gue kasih kesimpulan Flexstone 4Live ini Harganya sama Flexstone G2 Itu sama-sama Gak jauh beda Cuma tinggal kasih pilihan aja Kalau lu yang suka musik Lu mending beli ini Karena suaranya lebih enak Jauh lebih enak Tapi kalau yang buat game Apalagi game yang PUBG Mobile Atau e-sport-e-sport lainnya Prefer lu beli Flexstone G2 Karena Latensinya cuma 65ms Dan jauh lebih cepat Kekurangan Kalau dari sisi gue Ini selera ya Sebenernya bukan kekurangan Dari si Flexstone G2 ini Itu desainnya Desainnya kayak gradasi-gradasi Mural-mural gitu Tapi menurut gue norak Menurut gue loh ya Buat kalian yang suka Silahkan-silahkan aja Tapi menurut gue ini Agak norak Kalau misalnya di gini Kayak ada warna biru Bercak-bercak Puning gitu Gimana gitu Andai saja dia cuma hitam Atau polos Gue lebih suka mungkin ya Dan cocok Desainnya buat lu yang gak suka Tipe in-ear Buat yang gak suka Ditusuk-tusuk telinganya Ini kan cuma on-ear gitu Jadi lebih Lebih aman buat kuping lu Yang gak suka ditusuk Pake headset jenisnya Buds in-ear Nah Oke next Sekian aja Video review Dan unboxing gue Tentang Flexstone For life Dan so Mudah-mudahan video ini Bisa jadi rekomendasi Buat kalian yang lagi Nyari headset Bluetooth TWS Buat Dengerin musik Tapi harganya murah Silahkan share video ini Ke teman-teman kalian Misalnya teman-teman kalian Ada yang juga lagi Nyari headset bluetooth Jadi selain Selain kalian bantu teman-teman kalian Dengan nge-share video ini Kalian juga bantu channel Alisodic Supaya tetep Ada gitu Tetep hadir Tetep bikin video baru lagi Tentang gadget Tentang smartphone Buat kalian semuanya Buat teman-teman kalian Buat ngasih informasi Dan buat ngasih rekomendasi Gadget-gadget Atau smartphone-smartphone Yang oke buat kalian So thanks banget Buat supportnya Selama ini Buat yang sering share video gue Juga gue ucapkan terima kasih Yang sebesar-besarnya Silahkan kalian tulis di kolom komentar Buat diskusi sama gue Insya Allah gue jawab Dan silahkan kalian klik tombol like Dislike Bebas suka-suka kalian Silahkan subscribe Boleh Nggak subscribe juga silahkan Suka-suka kalian lah Pencet yang lain Intinya yang wajib share ya Gue Alisodic pamit Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berpuasa Dadah Terima kasih buat kalian Yang udah nontonin video Om Gadget tadi Dan semoga video tadi Bisa menghibur kalian Serta memberi informasi Buat kalian yang sekarang lagi Di rumah aja Untuk mendukung Aksi Sosial distancing Demi Mencegah Meluasnya penyebaran Virus COVID-19 Nah jadi Sebisa mungkin kalian Jangan keluar rumah Jangan aktivitas di keramaian Bagi yang sekolah Bisa belajar dari rumah Yang kerja Bisa kerja dari rumah Dan yang kuliah Juga bisa kuliah online Dari rumah Dan biar nggak bete Silahkan Subscribe channel Supaya bisa nontonin video-video Tentang gadget Yang cukup beragam Mudah-mudahan Pandemi COVID-19 ini Akan segera berakhir Dan kita semuanya Diberi kesehatan Dan tidak terpapar Dari virus corona ini Stay health Stay safe Dan Di rumah aja Nets Diberi kesehatan Diberi kesehatan